Halo, perkenalkan nama saya Giris, vending machine expert dari SmartFan. Hari ini saya ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Mangunjaya. Sekarang SmartFan akan menempatkan vending machine untuk permintaan dari seorang pengusaha warung atau toko, yaitu Bapak Randi, yang bertempat tinggal di Desa Mangunjaya ini. Yang menarik dari penempatan vending machine saat ini, warung yang posisinya ada di desa ini, juga memanfaatkan vending machine untuk tetap dapat berjualan selagi warung atau tokonya tutup. Dan yang lebih menarik lagi, Pak Randi dengan SmartFan sedang membuat sebuah sistem yang membuat warungnya dapat berjualan produk digital seperti voucher game, pulsa, pembayaran tagihan, dan bahkan sampai transfer uang menggunakan vending machine SmartFan. Penasaran kan gimana vending machine-nya? Ikutin terus videonya. Nah guys, sekarang kita sudah dengan ibu Wiwi. Beliau adalah ibu dari Pak Gautama Randi ya, Bu? Randy. Pak Randi Gautama, pemilik dari toko WHS. Yang kebetulan ternyata WHS itu adalah nama lengkap dari ibu Wiwi. Lengkapnya siapapun namanya, Bu? Wiwi Herlina Saraswati. Saraswati. Nah, yang menarik dari warung WHS ini, milik ibu Wiwi, sekarang sudah mulai pakai vending machine. Ibu, kalau boleh tahu, kenapa ibu akhirnya ingin pakai vending machine ini? Di seriak ini, biar ada pembeli, kan tutup. Kita kan masuk semalaman di sini, kan kita ngantuk ya. Betul, betul. Makanya tidak ada pembeli ini. Oke. Biar orang yang perlu apa-apa, tetap bisa beli, Bu ya? Bisa beli di sini, gitu. Motorasi itu sama untuk tolesper itu, ada di luar semua. Nah, ini yang buat kalau mau isi pulsa, bayar tagihan, Iya, iya. Bisa TGS atau apa semuanya. Jadi kalau ini juga nggak ditunggu ya, Bu ya? Nggak, nggak ditunggu, mau ditinggal aja. Oke. Alhamdulillah, ya aman-aman lah. Aman ya, Bu ya? Apalagi ini besar, masa beri angkat, ini yang jauh itu aja aman-aman. Iya, benar-benar. Nah, kalau lagi operasional, yang jaga ibu sama berdua? Ya, bergantian. Bergantian. Bu, sudah punya usaha, sekarang berdagang gini, sudah berapa lama, kalau boleh tahu, Bu? Kalau ini sih baru ya, berdagang ini baru. Berapa tahun, anak? Lima tahun ya? Lima tahunan. Tapi kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol, Bu, ya? Udah usaha dagang mah udah puluhan tahun kayaknya. Iya, di Bandung. Nah, mungkin, Bu, kalau boleh diceritain, awalnya jualan pulsa transfer-transfer, ceritanya gimana, Bu, dulu? Loh, dulu tuh kan memang saya perlu juga sendiri, ya. Kan yang jauh kan ke tempat lain kan jauh. Tiba-tiba kalau tokonya habis, saya kan ngelap, gitu ya. Asalnya pakai yang biasa aja. Cellless, cellless, apa namanya ya? Ya, kotak segera gini lah, biru lah. Asalnya di situ aja, ibu pakenya. Lama-lama, anak, ya dengan kemajuan zaman mungkin, kemarin dikasih lagi layar gitu. Aduh, ini kalau iran gimana? Makanya Pak Randy sekarang mikir pakai vending machine ini supaya lebih aman. Oke, tadi itu ya, ngobrol-ngobrol sedikit. Kita banyak banget dapet inspirasi nih dari Bu Wiwi, gitu ya. Yang udah mulai bikin terobosan di desa Mangunjaya ini, Bu, ya? Di toko WHAS. So, kita mau lanjutin setting mesinnya. Nanti kita juga lanjut, tunjukin ke kalian semua gimana vending machine di warung WHAS ini akan digunakan. Dikutin terus videonya. Guys, ini dia mesinnya. Ada di warung WHAS, punya Bu Wiwi. Nah, mesin yang sekarang kita pakai, pakai SV22. Dilengkapi dengan layar LED touchscreen 22 inci. Nah, ini kurang lebih tampilan dari barang-barang yang akan dijual di vending mesinnya Bu Wiwi. Dan, seperti biasa, layarnya kita menggunakan template yang smart fan punya. Ada headernya. Terus produk fisik juga ada. Nah, di sini yang menarik warung WHAS akan mentransformasi yang sebelumnya mereka menjual produk digital melalui sistem yang manual, menggunakan komputer dan box penerimaan uang secara manual. Sekarang, kita sedang membuatkan sistem untuk warung WHAS sehingga proses manual tersebut kita akan pindahkan ke vending machine. Sehingga pengguna-pengguna atau pelanggan-pelanggan dari warung WHAS yang akan membeli pulsa, voucher game, dan bahkan untuk transfer uang tadi, bisa melakukannya melalui layar vending machine dan pembayarannya menggunakan bill acceptor untuk menerima uang. Menarik banget, kan? Nah, setelah sistemnya jadi, nanti kita akan tunjukin kalian di video berikutnya. Jadi, dengan ada vending machine ini, warung WHAS juga bisa tetap melayani pelanggan-pelanggannya, sehingga pelanggan-pelanggan juga tidak perlu jauh-jauh ke minimarket. Sekarang, semua fasilitasnya sudah ada di warung WHAS melalui vending machine ini. Jadi, buat kalian yang tertarik dan merasa tempat kalian juga menjadi potensi sama seperti warung WHAS ini, silakan langsung hubungin website kita dan juga nomor kontak yang ada di kolom deskripsi. Juga komen untuk cerita-cerita vending machine atau video menarik yang bisa juga dibahas di video smart fan, silakan put di kolom komen. Jangan lupa juga like, subscribe. Tonton terus video berikutnya yang lebih menarik, dan episode berikutnya kita akan tayangkan setelah sistemnya jadi. Thank you.